Halo semuanya, nama saya Olivia Kustamunan dari Kustubles Mepadu. Di sini saya akan menjelaskan penyuluhan pertolongan pertama pada korban kecelakaan. P3K atau First Aid adalah perawatan pertama yang dapat dilakukan penolong yang diberikan kepada orang yang mendapat kecelakaan atau sakit yang mendadak. Sebelum korban dibawa ke fasilitas kesehatan yang lebih baik seperti dokter, klinik, atau rumah sakit. Selanjutnya ada tujuan P3K. Tujuan P3K yang pertama adalah mencegah agar cedera yang timbul tidak lebih parah. Yang kedua menghentikan pendarahan. Yang ketiga menjaga fungsi saluran pernafasan. Yang keempat mencegah infeksi. Yang kelima mengurangi rasa sakit. Dan yang keenam mencegah nyari. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pertolongan pertama atau P3K. Yang pertama adalah bersikap tenang dan tidak panik. Yang kedua beri pertolongan dengan tepat. Yang ketiga jangan terburu-buru memindahkan atau menggeser korban. Yang keempat usahakan korban tidak melihat luka. Yang kelima setelah mendapat pertolongan pertama segeralah bawa ke dokter, puskesmas, atau rumah sakit. Berikut adalah langkah-langkah pertolongan pertama pada korban kecelakaan. Yang pertama ada periksa sekitar. Periksa sekitar terlebih dahulu untuk memastikan kondisi aman. Apabila ada indikasi bahaya, amankan diri Anda. Lalu hubungi petugas kepolisian atau pemadam kebakaran serta ambulans untuk membantu. Setelah keadaan aman, periksa bagaimana kondisi korban. Jangan memindahkan korban tanpa pertimbangan khusus. Seperti posisinya dalam bahaya karena di tengah jalan. Yang kedua pastikan korban tidak dikerumuni. Selanjutnya, berikan ruangan terbuka pada korban agar nyaman dan dapat bernapas dengan bebas. Selanjutnya, ada periksa kondisi korban. Apabila korban kehilangan kesadaran, tetapi tidak ada tanda cedera parah, Anda bisa menyadarkannya dengan menepuk pundak dan memberikan wangian seperti minyak kaya putih. Selanjutnya, ada cek jalan pernafasan korban. Miringkan kepala ke belakang dengan perlahan untuk membuka jalan nafas korban. Lihat, dengar, dan rasakan pernafasan. Lihat untuk gerakan dada yang normal atau tidak. Dengarkan suara pernafasan yang normal atau tidak. Dan coba rasakan nafasnya di wajah Anda. Lakukan ini tidak lebih dari 10 detik. Jika tidak ada tanda atau jika mereka bernafas dengan suara bising yang tidak biasa, kita perlu memulai CPR. Kompersi dada untuk bantuan pernafasan dengan menekan dada dengan kuat dan cepat. Langkah pertama mulailah dengan meletakkan telapak salah satu tangan di dada orang tersebut dan kaitkan jari-jari Anda seperti ini dengan lengan diluluskan. Tekan ke bawah dengan kuat dan cepat, biarkan dada kembali ke atas sepungnya setiap saat. Cepat berarti sekitar 2 kali setiap detik dan cara keras untuk turun sekitar 5 cm. Ini mungkin terdengar berlebihan, tetapi Anda perlu berusaha keras agar efektif. Selanjutnya, cek kondisi luka. Cek juga apakah korban mengalami pendarahan atau periksa bagaimana kondisi cedera korban. Apabila cederanya parah, contoh patah tulang, sebaiknya tetap biarkan korban dalam kondisi tersebut. Jangan dipindahkan karena bisa menyebabkan keparahan lebih fatal. Jika Anda memiliki pengetahuan akan bisik pertolongan pertama, Anda bisa melakukan pengobatan untuk mencegah cedera lebih parah. Namun, jangan lakukan jika Anda tidak memiliki bukal tersebut. Anda cukup mencegahnya dengan membalut sekitar luka untuk mencegah terjadinya gerakan dengan kain atau perban. Lalu, Anda bisa melepaskan helm dengan perlahan agar tidak sangkut lingga. Langkah-langkah menghentikan pendarahan. Yang pertama, berlututlah di sisi korban. Apabila ada pendarahan, tekan dan tutup luka agar korban tidak kehilangan banyak darah. Yang ketiga, balut luka dengan kain. Selanjutnya, atasi syok pasca kecelakaan. Langkah pertama, kendorkan benda apapun yang membuat korban sesak, seperti helm, jaket, dan ikat pinggang. Hindarkan memberikan cairan kepada korban melalui mulut, terutama ketika ia tidak sadarkan diri. Baringan korban dalam posisi rata. Tinggikan kaki sekitar 30 cm. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.